Momentum Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 diperingati dengan melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Makam Juang Mandor. Upacara dimaksudkan bentuk penghormatan dan penghargaan, serta melestarikan nilai-nilai perjuangan para tokoh dan rakyat Kalimantan Barat pada masa pendudukan fasisme Jepang pada saat itu. Upacara ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pejuang. Dilanjutkan, menghendikan cipta seraya berdoa. Semoga arwah para pejuang diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tabur bunga yang diikuti seluruh peserta ziarah, upacara diakhiri dengan penghormatan terakhir. Kabupaten Landak sebagai tuan rumah pelaksanaan rangkaian Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalbar. Pejabat Bupati Landak, Samuel mengatakan, Pemkap Landak memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan upacara Hari Berkabung. Karena itu, momen sekral ini digelar setiap tahunnya. Tahun ini, Pemkap Landak memfasilitasi hadirnya ahli waris para korban kekejaman tentara Jepang yang dimakamkan pada lokasi Makam Juang Mandor. Tragedi Mandor ini berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah COVID-19 di Kalimantan Barat. Sementara itu, salah seorang ahli waris yaitu Biantara Wiyogo adalah salah seorang cicit Dr. Rubini yang mengatakan dirinya baru kali pertama mengikuti upacara di Makam Juang Mandor. Diakuinya, sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya serta wujud tidak melupakan sejarah. Dan kami dari berkeluarga sangat berterima kasih kepada pemerintahan telah mengadakan acara upacara ini dan kita jadi bisa mengenang tidak cuma untuk Dr. Rubini tetapi untuk pahlawan-pahlawan yang lain. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Berkabung Daerah ini berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang peristiwa Mandor setiap 28 Juni ditetapkan sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalbar maka wajib dilaksanakan setiap tahunnya dengan berbagai kegiatan yang merendungkan dan memaknai kejuangan nasional tersebut.